Halo, selamat datang kembali di Indoreak Aku baru sadar, rupanya aku belum pernah reaction band-nya Malaysia ya Terus banyak yang komen minta One Avenue Band juga Jadi ya sekalianlah direct malemnya One Avenue Band, yang judulnya Kisah Antara Kita Kayaknya terkenal ya, karena banyak fans-nya ya Ya udah, langsung aja kita telepon dulu biar detail Keren, ambilan gambarnya keren Widescreen Kisah antara kita One Avenue Mengapa terjadi, oh pada diri ini Haruskah ku meneruskan lagi Kisah kita yang telah kita pindah bersama Kayak lagu Indo ya Gak kayak lagu Melayu Kau memilih dia Ku tidak menyatakan Engkau seperti ini Kau curangi diriku Apa namanya ya Tampak aku sedari Lembut Bodohnya aku Kau bisa mempercayakan Kau lagi jatuh cinta Kau lagi mutus cinta Kau lagi mau tidur Enak dengar suaranya Kau lagi Kau mempermainkan cinta Kau lagi Kau mempermainkan cinta Kau mempermainkan cinta Menjuakan 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 Bang, tau ya Mungkin Ini dimana ya Aku bukan yang dermai buatmu Ku terima apa yang kau lakukan padaku Ku kesali dan berasa kecewa terhadap dirimu Ini band-nya yang mana? Ini ya band-nya Ku main band-nya maksudnya Aku nggak kelihatan Oh ini kali ya 1,2,3,4,4 Oh cewek ini Uh keren Aku seneng banget itu akordion itu suara itu Tidak apa merubahkan apapun Diri ini Bagus Kenapa nggak dari awal gitu ada akordionnya Tidak aku sedari Jadi kesan apa Kesan Melayu sedapa Mungkin Aku bukan yang terbaik buatmu Ku terima apa yang kau lakukan padaku Ku kesali dan berasa kecewa terhadap dirimu Ku amat menyesali mengenali dirimu Ku berjanji Pancangan ini lagunya Akan meneruskan Hidupku tanpamu Bagus Bagus Oke Kalau band ya Aku komen langsung seluruhan band-nya ya Dalam segi musik ya Dia nggak terlalu megah Nggak terlalu tepi Ya Stanggar musik band lah Untuk genre-nya Genre biasa Pertama kali kita denger itu Nggak kayak band Malaysia Malah terkesan band Indo Secara vokalisnya nyanyi itu Nggak ketara Cengkok Melayunya Tapi setelah nggak ketenak-kenak Baru ketara dia orang Melayu Baru ketahuan ini bukan band Indo Sayangnya sih akordionnya tadi loh Itu yang bikin bagus belakang-belakang tadi Kenapa nggak dari awal dimasukin akordion gitu ya Menurut aku deh Terus video clipnya bagus Lagunya juga bagus Cewek-cewek Senang banget game-nya kayak gitu Di video clipnya Aku nggak ngeliat band-nya main gitu loh Apa memang konsepnya seperti itu ya Kalau kita misalnya gini Kalau kita pertama kali lihat ini Dan mendengarkan lagunya ini Kita nggak bakal tahu Kalau ini sebuah band gitu loh Kita taunya dia penyanyi solo Bukan band gitu Tapi belakang-belakang baru kerasa itu musiknya Musik band bukan musik solo gitu Kalau dekasih nilai Aku sih Nah si nilai 7 lah 7 pas Aku paling suka akordionnya tadi Oke sampai disini aja video kali ini ya Terima kasih untuk Sudah di sugestion I think you bet Jadi bisa lihat band-nya Marisha lagi Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye